Assalamu'alaikum teman-teman kakak-kakak. Waalaikumsalam Fida. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Hafidatorin Yawibowo, selaku koordinator digital learning. Jadi, dinding ini adalah kegiatan pembelajaran terkait materi perkuliahan yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Yang menampilkan tutor dari kalangan mahasiswa dan alumni prodi pendidikan bahasa Inggris yang dilakukan melalui video conference seperti saat ini. Untuk materi dinding kali ini adalah Introduction to Functional Grammar and Analysing Transitivity, Process, Participant, and Circumstance. Baik, saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Pemateri kita kali ini adalah Kanesya dengan nama lengkap Alifa Anesya Putri, tempat tanggal lahir tanggaran 23 Februari tahun 2000, alamat perumahan Putri Bintaro Hijau di Pondok Aren. Dengan status sebelum menikah, pekerjaan sebagai mahasiswa. Aktifitas saat ini yaitu kuliah, berorganisasi, dan mengajar. Dengan pengalaman organisasinya sebagai anggota Komisi Aspirasi KDPMP Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2019, Ketua DPMP Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020, sebagai anggota Komisi Aspirasi KDPMP Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2021, dan sebagai anggota Badan Legislasi MTMUNJ tahun 2021. Dengan moto hidup, wherever life plans you bloom. Pesannya untuk peserta, semangat ya teman-teman, jangan lupa disimak juga materinya. Baik, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, kepada Kak Nasha, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Fida. Ya, Tes, suara saya kedengaran dengan jelas kan ya? Kedengaran, Kak. Oke, ini maaf ya kalau nanti ada background noise, karena lagi ada konstruksi. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, menjelang sore teman-teman semuanya. Jadi, saya Nasha dari Angkatan 2018. Kali ini saya sudah dipercayakan oleh Amik BMP Penyekan Bahasa Inggris untuk menjadi salah satu pemateri yang akan menyampaikan materi terkait introduction to functional grammar. Lebih tepatnya adalah tentang transitivity. Oke, ini saya mau share screen dulu ya. Udah bisa belum? Masih disable nih. Udah ya? Eh, belum bisa juga. Oh, oke. Semoga udah bisa ya. Nah, udah kelihatan belum teman-teman semua? Masih loading, Kak? Masih loading. Udah sekarang, oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi introduction to functional grammar. Lebih tempatnya adalah transitivity system. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama, what is functional grammar? Yang kedua, what is transitivity? Dan yang ketiga adalah what are the types of circumstances, processes, and participants in the transitivity system of functional grammar. Oke, gitu. Oke, next. Nah, ini sebenarnya sebagai introduction aja sih buat teman-teman sekalian biar lebih mengenal apa itu sebenarnya functional grammar. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya ada tiga macam grammar yang memiliki major influence in educational historical. Yang pertama itu ada traditional grammar. Jadi, traditional grammar itu yang kalian kenal sebagai grammar yang menamakan parts of speech. Jadi, parts of speech itu ada nouns, verbs, prepositions, adverbs, adjectives, kayak gitu. Jadi, nanti dalam satu sentence, nah kalian tuh mengklasifikasikan gitu. Mana yang nouns, mana yang verbs, mana yang prepositions. Nah, itu masuk ke klasifikasi traditional grammar. Terus, yang kedua ada formal grammar. Jadi, kalau formal grammar ini, dia lebih concern terhadap structure. Structure dari sebuah sentence. Makanya dia itu melihat language sebagai a set of rules. Contoh dari formal grammar ini, kalau kalian tahu, kalau kalian ingat tuh kalian pernah menganalisis three diagram sentence. Ya enggak? Ya kan? Yang dari sentence, terus nanti dipecah jadi noun phrase, jadi verb phrase. Nah, itu masuknya ke formal grammar. Dan yang terakhir adalah functional grammar. Ini adalah yang paling recent. Setelah functional grammar tuh, setahu saya belum ada lagi grammar-grammar selanjutnya. Kita enggak tahu ya, di masa depan mungkin nanti ada functional grammar 2.0 gitu. Nanti mungkin transitivity sistemnya bisa beda lagi. Nah, functional grammar ini, dia dicetuskan atau ditemukan mungkin ya istilahnya oleh bapak besar functional grammar, itu adalah holiday. Kalau functional grammar ini, dia melihat language sebagai resource of making meaning, meaning-making gitu. Makanya, grammar di sebuah functional grammar itu bertujuan untuk men-describe language in context. Jadi, bedanya kalau tadi formal grammar itu dia fokus terhadap structural konsepnya aja. Kalau functional grammar ini terlebih kepada konteksnya, konteks dari sebuah discourse atau teks. Kayak gitu. Sampai sini, semoga teman-teman makin paham ya, sebenarnya functional grammar tuh buat apa sih? Jadi, kita menganalisis functional grammar tuh buat apa gitu? Buat transitivity system itu buat apa? Jadi, sebenarnya ujungnya, transitivity system itu nanti untuk menganalisis konteks dari suatu discourse. Oke, lanjut ya. So, what is transitivity? Jadi, transitivity system itu adalah sebuah sistem yang berlaku pada functional grammar untuk menganalisis clauses. Jadi, bukan sentence ya. Tahu kan bedanya sentence sama clause? Kalau sentence itu kan dia bisa panjang, bisa ada beberapa clause. Tapi kalau clause itu dia cuma terdiri dari satu kata kerja. Kayak gitu. Untuk ngapain sih jadi transitivity system itu? Nah, dia itu untuk menemukan yang pertama, who does what to whom? Yang kedua ada who or what is what or who. Terus yang ketiga ada when, where, why, or how function. Kayak gitu. Nah, kalau dari sini kira-kira ada yang tahu enggak dia tuh tiga-tiga ini merepresentasikan apa? Ini sebenarnya pasti kalian udah belajar sih di functional grammar. Ada yang tahu? Kira-kira? Udah saya bantu jawab ya. Nah, jadi ketiga fungsi ini itu direpresentasikan dengan tiga kategori semantik. Kalau dalam sistem transitivity. Apa aja itu? Nah, ini dia. Ada circumstances, ada processes, ada participants. Ini kalian pasti udah familiar banget ya sama warna-warnanya. Kalau kalian belajar functional grammar sama buah hidah, even bukan sama buah hidah pun pasti dikenalinnya kayak gini. Circumstances itu warnanya biru, processes warnanya merah, dan participants itu warnanya hijau. Oke, nah ini sekarang kita udah mulai masuk ke transitivity system ya, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang circumstances. Jadi, circumstances itu dia akan menjawab pertanyaan dengan unsur when, where, why, how, how many, as what, for whom, kayak gitu. Banyaklah pokoknya, about what, gitu juga bisa. Nah, circumstances dalam functional grammar itu ada tujuh macam. Nah, ini tiga pertamanya. Yang pertama ada time atau temporal. Itu dia direpresentasikan dengan pertanyaan when, how long, how often, gitu. Contohnya, contoh kalimatnya kayak, he goes to church every Sunday, gitu. Nah, every Sunday itu berarti dia masuk ke circumstances yang temporal. Terus, circumstance yang kedua ada place or special. Itu direpresentasikan dengan pertanyaan where or how far. Nah, kalau tadi dengan kalimat yang sama, berarti place-nya atau circumstances special-nya adalah church, ya kan. Karena itu menjawab pertanyaan where. Kemudian ada circumstances manner. Nah, kalau manner ini dia terbagi lagi menjadi tiga. Ada manner means, quality, dan comparison, gitu. Coba kita nulis satu-satu, ya. Nah, manner means ini dia diwakilkan dengan pertanyaan what with atau with what, gitu. Jadi, contoh kalimatnya misalkan, he goes to school by taxi, gitu. Nyambung, kan, itu berarti means-nya, kan. Circumstances means dari ghost-nya. Jadi, kayak dia pergi ke sekolah naik apa? Oh, dengan taksi, gitu. Terus, ada quality-quality itu dia menjawab pertanyaan how. Contoh kalimatnya, misalkan, he loved her madly, deeply, truly, whateverly, gitu. Jadi, kalau yang ada kata-kata li-nya, gitu, nah, itu sebagian besar bisa dikategorikan sebagai circumstances quality yang menjawab pertanyaan how. Terus, ada circumstances comparison. Nah, comparison ini pasti kayak circumstance yang menunjukkan similarity, gitu. Atau kayak perbandingan, ya kan. Contoh kalimatnya, he was jumping around like a monkey on a roof, gitu. Kan ada kata-kata like, gitu, kan, like a monkey on a roof. Nah, itu berarti dia bisa masuk ke circumstances comparison. Oke, masih ada empat circumstances lagi. Nah, ini dia. Circumstances yang selanjutnya adalah cause. Ini yang menjawab pertanyaan why. Nah, cause ini dibagi lagi. Jadi, tiga. Ada reason, ada purpose, ada be held. Coba kita lihat, ya. Kalau yang reason itu, dia menjawab pertanyaan why or how. Sekali lagi. Contoh kalimatnya, misalkan, the sheep died of thirst. Nah, itu kan dia berarti menjawabkan, ini sheep-nya mati gara-gara apa, gitu, kan. Oh, ternyata gara-gara kehausan. Berarti itu adalah circumstances reason. Terus, circumstances purpose. Circumstances purpose, itu menjawab pertanyaan what for, untuk apa. Contoh kalimatnya, misalkan, he went to the restaurant for a cup of tea, gitu kan. Berarti dia pergi ke restoran untuk membeli atau minum segelas teh. Nah, kayak gitu. Itu berarti for a cup of tea-nya masuk ke circumstances purpose. Kemudian ada circumstances be held. Be held ini untuk siapa, gitu kan. Demi siapa. Contoh kalimatnya, misalkan, he went to the restaurant for his mother. Misalkan, kayak gitu. Nah, berarti dia itu pergi ke restoran demi ibunya. Mungkin dia mau bertemu ibunya, gitu kan. Nah, itu berarti kita lebih menjawabnya ke arah konteksnya, konteks dari kalimat tersebut. Terus, selanjutnya ada circumstances accompaniment. Nah, kalau accompaniment ini, dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan who else or what else. Jadi, misalkan ada orang pergi. Siapa lagi yang pergi sama dia, gitu. Misalkan dia pergi sama, sama apa lagi yang dibawa dia. Nah, kayak gitu. Itu bisa masuk ke circumstances yang accompaniment. Contohnya, ya. Contoh kalimatnya, misalkan, I left work without my briefcase, gitu. Nah, jadi ini bisa with atau without juga. Itu bisa masuk ke circumstances accompaniment. Selanjutnya, ada circumstances matter. Matter ini, dia menjelaskan tentang apa, about what, gitu. Simpelnya, kalau kalian lihat kalimat yang ada kata-kata about, nah, itu udah pasti dia, bukan udah pasti sih, kemungkinan besar dia masuk ke circumstances yang matter. Terus, yang terakhir, ada circumstances role, as what. Contoh kalimatnya tuh, he lives a life working as a journalist. Berarti ada kata-kata as a journalist. Nah, itu masuk ke circumstances role, kayak gitu. Oke, ini circumstances mungkin teman-teman belum, ini ya, belum melihat kayak, nanti dipakainya kayak gimana sih, kalau dalam suatu discourse atau suatu teks, gitu. Karena sebenarnya ini tuh circumstances bagian paling terakhir yang bakalan dianalisis, kalau kalian sedang menganalisis transitivity dalam suatu clause, kayak gitu ya. Jadi, nanti kita coba. Nanti kita di akhir bakalan coba ya, analisis clause-nya. Oke, lanjut. Nah, udah kelihatan ya? Udah kegantikan selanjutnya? Nah, yang selanjutnya ini adalah processes. Jadi, proses itu dia adalah, apa ya, kayak sentralnya dari transitivity gitu loh. Pasti yang awal kalian analyze dalam sistem transitivity itu adalah prosesnya, ya kan. Nah, ini adalah list of process classification by Halliday. Tadi sekali lagi, Halliday adalah Bapak Besar Functional Grammar Dunia. Oke, nah, di sini proses itu ada yang pertama, material, itu dia adalah process of doing. Doing-nya itu harus yang physically. Physically, bodily, dia berubah dia pindah tempat, dan dia bergerak gitu. Terus ada behavioral. Behavioral ini adalah processes of behaving. Behaving yang psychologically or physiologically. Terus ada mental. Mental ini dia proses yang sensing. Kemudian ada verbal. Verbal ini processes of saying. Terus ada relational. Relational ini processes of being. Ada existential, processes of existing. dan meteorological ini adalah processes of weathering. Ini nanti kita bahas satu-satu prosesnya. Jadi, processes dalam transitivity of functional grammar itu terbagi menjadi dua lagi. Ada non-relational processes, that is process of doing. Ada juga relational processes, that is process of being or having. Nah, yang pertama ini kita bahas non-relational-nya dulu ya. Non-relational process itu ada empat macam. Ada material, ada behavioral, ada mental, ada verbal. Kita lihat satu. Nah, ini yang pertama adalah material process. Material process ini dia biasanya yang paling banyak digunakan dalam suatu discourse. Jadi, material process ini dia mengindikasikan proses yang bergerak gitu, yang physically, yang moving, yang bodily, yang berubah gitu. Dan yang happening juga. Makanya, material process ini dia wajib memilih doing, the doing, the process, the doer, the participant, atau the actor-nya berarti sama the done. Dan itu adalah goal-nya. Apa yang dilakukan gitu, korbannya ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu berarti. Nah, ini adalah contohnya. Jack and Jill went uphill. Jack and Jill ini sebagai actor, terus when-nya itu adalah prosesnya, material process. Up the hill adalah circumstances of place. To fetch. Nah, ini kan karena ini dia mengandalkan saya per close ya, kalau transitivity. Nah, ini to fetch itu udah beda close lagi, walaupun mungkin saja ini masih dalam satu kalimat. To fetch, sekali lagi material process. A pill of water. Ini adalah goal-nya gitu. Apa yang diambil, apa yang dicari sama Jack and Jill. Nah, ini juga ada contohnya lagi. Ini adalah conjunction and, jadi ini nggak perlu di-analyze, nggak perlu di-klasifikasikan. Kayak gitu ya. Mungkin sebagian besar udah lumayan paham ya, kalau material process. Kita lanjut aja kalau gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya ada mental process. Jadi, kalau mental process itu dia proses sensing gitu kan. Ada feeling, ada thinking, ada perceiving. Jadi, kalau feeling itu seperti kata-kata apa ya, like, hate, love, please. Nah, itu masuknya dia ke mental process yang feeling gitu, yang effective. Terus, ada juga mental process yang cognitive atau cognition mental process. Nah, cognitive ini biasanya dia contoh katanya think, realize, understand. Nah, kayak gitu. Pokoknya yang happening in cognition part of our body gitu kan. Jadi, kayak di otak gitu. Berarti understanding, baffles, bingung, confused. Nah, itu berarti masuknya ke kognitif. Kemudian ada perceptive, perceptive mental process. Ini dia direpresentasikan oleh timah panca indera. Jadi, kalau misalkan contoh kalimatnya he smells so good. Nah, itu berarti smellsnya adalah mental process. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau di mental process itu akternya adalah sensor dan yang di sense itu diklasifikasikan atau dimenamai sebagai phenomenon. Ini contohnya kayak gini. Oh, iya. Ini notes ya buat semua teman-teman. Ini bisa kalian lihat contoh bawahnya. Yang nice clothes. Please mark. Jadi, sebenarnya kalau misalkan ini material bisa aja kan si nice clothes-nya ini tetap bisa jadi actor gitu. Tapi, kenapa di sini enggak? Karena cuman manusia, cuman makhluk hidup yang bisa memiliki ability to sense. ya kan? Cuman manusia yang bisa punya sensing of feeling gitu. Effective sense. Terus, cuman manusia yang punya cognitive sense. Cuman manusia yang punya lima panca indera untuk sensing atau perceiving. Kayak gitu. Makanya, kalau kalian ketemu apa? Yang manusia itu coba dicek lagi bisa jadi itu adalah mental process. Gitu. Karena udah pasti manusianya adalah sensernya gitu makhluk hidupnya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada behavioral process. Behavioral process ini dilakukan proses atau kata kerja yang dilakukan secara physiological or physiological. Kayak apa ya? Dreaming mungkin snoring smiling gitu. Jadi kan sebenarnya kita enggak bergerak gitu kan. Kita enggak berpindah tepat. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu masuknya ke behavioral process. Nah, ini contohnya dia itu membandingkan kata kerja yang sama tapi itu masuk ke klasifikasi yang berbeda nih. Yang satu ada behavioral tapi yang bawahnya material gitu. Ada yang tahu enggak kenapa? Padahal kata kerjanya sama tuh. Nah, jadi kalau yang behavioral itu kita ambil satu contohnya yang ini ya. He threw a tantrum. Nah, kalau di behavioral ini dia enggak physically melempar gitu kan. Dia bukan dia ngelempar tantrum gitu. Tapi istilahnya apa ya? In other words he's having a tantrum gitu kan. He's going through a tantrum gitu. Dia lagi marah-marah gitu. Bukan dia yang secara linguistik dia lagi melempar tantrum gitu. Sementara kalau yang di material he threw the spear. Nah, ini dia beneran melakukan pergerakan. Pergerakan di mana dia melempar tombak. Jadi, beneran ada physical movement-nya gitu. Beda sama yang behavioral. Nah, mungkin ini yang agak tricky sih nanti kalau di analisis di discourse. Karena kata kerjanya sama gitu kan. Nah, nanti kalian coba lihat konteksnya kayak gimana. Jadi, emang functional grammar itu all but context. Jadi, enggak bisa cuma kalian kira-kira dari kata kerjanya. Jadi, gitu. Misik, karena saya PPT-nya enggak gerak. Oh, belum ya? Baru gerak sekarang. Oke. Nah, ini ya. Tadi yang aku bilang he threw a tantrum di behavioral terus ada he threw the spear material. Nah, ini bedanya. Ini kan kata kerjanya sama. Tapi klasifikasinya beda. Oh, terus satu lagi kalau di behavioral di behavioral proses itu dia participant-nya ada behavior itu kayak contohnya kayak ada doernya gitu ya kalau di material sama ada range-nya gitu. Range of behavior-nya itu apa? Yang dilakukan itu apa? sorry ya aku tadi enggak enggak nyadar tetap belum pindah slide. Oke. Ini udah keganti belum sekarang? jadi verbal. Udah, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada verbal process. Nah, ini paling gampang sih menurut aku buat di-analyze karena verbal ya otomatis verbal verbs gitu kan perkataan misalkan. Nah, jadi ini process of saying atau signaling lah. Signaling in context of language ya tapi. nah, uniknya kalau verbal process itu dia participants-nya ada tiga. Ada receiver itu orang yang menerima orang yang mendengarkan perkataannya ada target eh, sorry, sorry. Ada receiver ada share share itu orang yang berkata terus ada juga verbage-nya atau range-nya range itu atau verbage adalah hal yang dikatakan. Ini contohnya ini ya. John told Jenny a rude joke. Nah, seiranya itu kan ada John terus prosesnya ada verbal itu di-talk terus receiver-nya yang mendengarkan itu adalah Jenny gitu. Apa yang dikatakan John kepada Jenny? Oh, a rude joke gitu yang disampaikan. Nah, itu adalah verbage-nya. Kayak gitu. Nah, tapi ini buat setetan buat teman-teman kalau tadi no kalau tadi mental process itu dia limit to makhluk hidup verbal process ini dia nggak limit to makhluk hidup. Contohnya kayak apa ya the alarm clocks gitu the alarm clocks scream in the morning nah, itu dia masuknya tetap ke verbal process karena ada kata-kata screams kan nah, itu masuk ke verbal process atau the sign says do not park here nah, itu kan bukan makhluk hidup kan tapi dia tetap masuknya ke verbal process kayak gitu nah, ini ini summary sih summary dari non-relational processes jadi biar kalian lebih mudah aja gitu mengingatnya karena dulu aku tuh kalau lagi nganalize jadinya bolak-balik mulu ngeliatin catetan kayak misalkan behavioral-behavioral tuh participannya siapa aja sih apa aja sih karena masing-masing process itu punya klasifikasi participant masing-masing kan karena mereka highly related antalah proses sama participantsnya nah, ini bisa dilihat ya nanti nanti PPT-nya bakal di-share kan ya ya, nanti teman-teman peserta bisa lihat lagi sendiri oke, kita lanjut ya nah, ini tadi udah non-relational sekarang kita akan bahas yang relational process-nya or processes of having or being itu ada tiga macam proses ada relational existential sama meteorological nah, yang pertama ada relational process relational process itu simpelnya dia ditunjukkan oleh verb B gitu kan kayak is am, are, was, were is not yang negatif-negatif pun masuknya ke relational process juga relational process ini dia dibagi jadi dua lagi ada relational yang attributing ada relational yang identifying nah, kalau teman-teman lihat contohnya di sini udah ketahuan kan kalau attribute tuh dia pasti pasangannya sama kata-kata sifat gitu objective atau attributive kan amazing handsome awkward scared kayak gitu sementara kalau yang identifying itu pasangannya sama kata-kata yang non ini non-attribute non-attributive bisa noun bisa juga verb disini kayak gitu kalau yang relational attribute itu dia pasangannya sama carrier gitu dan attribute kalau yang identifying itu pasangannya token and value kalau buahidah tuh kalau gak salah beda lagi deh kalau buahidah nanti ada lagi dia relational possessive relational possessive itu ya yang pakai kata-kata have has kayak gitu itu masuknya ke relational possessive tapi sebenarnya relational possessive yang has itu juga bisa masuk dikategorikan sebagai relational attributive contohnya kayak kalimat she has a blonde hair itu kan berarti mengatribusikan she dengan memiliki rambut pirang gitu kan jadi kita tahu she's blonde itu sama artinya dengan she has a blonde hair konteksnya sama gitu cuman penggunaan kata-katanya aja yang beda makanya jadi tetap masuknya ke relational attributive padahal itu has gitu kan kata kerjanya oke lanjut ya nah ini existential process ini juga lumayan gampang di analisinya pokoknya setiap ada kata-kata there itu udah pasti existential process tapi bisa juga nih kayak gini contohnya on the matter is a blood stain nah itu on the matter ini jaketnya circumstance wasnya existential process a blood stain nya itu existent kayak gitu nah existential process ini dia agak unik karena partisipennya cuma satu cuma existent karena biasanya dia pasangannya there kan sementara there ini dia gak perlu diklasifikasikan karena gak gak jelas gitu dia reversenya kemana dia gak punya fungsi dalam satu cross jadi kayak yaudah there ini untuk menunjukkan sebuah existential sesuatu gitu kan kayak gitu contohnya existential process nah ini yang terakhir adalah meteorological process meteorological process ini dia kata-kata it nya itu gak punya representation function sama kasusnya kayak sider tadi contohnya it's hot it's windy it's five o'clock kayak gitu it nya itu gak jelas gitu kan reverse kemana tapi orang-orang tuh ngerti it's hot maksudnya oh panas gitu it's windy oh sedang berangin it's five o'clock oh sekarang jam lima kayak gitu nah meteorological process nya itu nanti happening in the verb be sama apa gitu misalkan kayak hot windy five o'clock kayak gitu oke udah segitu aja sih PPT nya ada yang mau bertanya dulu gak ini slide nya tadi gak gerak dari yang mana tuh meteorological existential process existential oh existential ini existential ya nih on the matinee jacket was a blood stain makanya tadi aku bilang existential process itu dia participant nya cuma satu cuma di existence nya karena there nya gak punya fungsi di close nya kayak yaudah tapi orang paham itu fungsinya untuk menunjukkan existence terus meteorological process juga nih it's hot it's windy it's five o'clock tapi it nya gak punya fungsi karena gak jelas ini reverse nya kemana ya kan beda misalkan ada kalimat the dog is very active it bla 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 nah kayak gitu berarti kan itu it nya reverse to dog gitu kan berarti jelas itu bisa diklasifikasikan sebagai participant gitu sementara kalau disini dia gak bisa jadi participant apa-apa makanya cuman ada satu nih meteorological dia gak punya participant gitu teman-teman udah deh ini ada yang mau nanya dulu gak sih kak aku mau nanya iya siapa tuh oh cinti boleh-boleh aku mau nanya jadi kadang waktu anilisis gitu aku kan liat-liat juga materi di internet ya terus ada scope sama range di material yang transitivity yang material nah bedanya scope sama range itu apa kak oh itu kamu juga dapet yang itu ya berarti ya iya sebenarnya kalau itu jarang dipakai sih scope in transitivity transitivity yang prosesnya material gitu kalau scope itu dia lebih ke yang ini ya proses yang material ya iya kak jadi kayak kalau gak salah scope itu apa tuh aku kebalik ya kalau gak salah range itu eh bukan-bukan gimana jadi kalau di material itu goal itu objek yang ter ter apa ya keterangannya ter 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 korban gitu kan terpengaruhi terus kalau antara range atau scope gitu itu tuh salah satunya yang gak terpengaruhi tapi pas aku lihat contohnya tuh kayak sama aja gitu loh iya 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 ngerti jadi contohnya kalau yang pakai istilah scope itu dia bukan goal contohnya kalimatnya apa ya we played ping ping itu di close-nya dia bukan sebagai goal tapi sebagai scope karena ping-pong ini gak terpengaruhi gitu kan dia gak 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 bergerak gitu ngerti gak tapi itu biasanya jarang sih Cynthia biasanya kalau sama Bu Wahida tuh kayak yaudah kalau material pasangannya aktor sama goal gitu tuh gimana Cynthia menjawab gak aku juga kurang ini sih kurang mendalami tentang scope di ini ya material prosena dulu waktu belajar IFG itu kurang kepakai gitu tapi ya aku pernah baca itu ada istilah kayak gitu oke terima kasih kak iya sama-sama thanks for questioning ada lagi yang mau bertanya basically kan Asya mau nanya ini kan verbal verbal participan itu kan ada tiga ya ada receiver target sama range atau verbiage nah ini yang belum paham tuh yang target jadi boleh tolong jelasin makasih kak kita iya sama-sama kan udah dijelasin tapi kita coba buka lagi ya PPT-nya eh kelewatan gini ya nah kalau target itu sebenarnya dia bedanya sama receiver adalah apa verbiagenya itu gak ada konteksnya kayak misalkan John shouts at Jenny berarti si Jenny ini dia sebagai target gitu ini kan kayak slurt slurt itu kan dia mengejek kan mengejeknya tapi gak ada konteksnya kan verbiagenya itu apa gak ketahuan disini cuman pokoknya orang taunya dia mengejek aja si Keating ini nah targetnya itu adalah Howard gitu jadi bedanya biasanya mostly kalau dia pakenya receiver itu pasti ada verbiagenya kayak gitu waska makasih kak iya sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan kalau enggak kita coba ini kali ya coba buat analisis transitivity misika kak aku mau tanya iya boleh-boleh jadi kan kalau yang di mental proses itu ada yang panca indera itu ya kak kayak si sebenarnya nah nah kalau di behavioral proses itu juga ada look kan kak jadi bedain yang di mental proses ada misi terus di behavioral proses ada look itu gimana ya kak gini nurul ya nah ya oke gini nurul contohnya close yang mental proses dengan kata-kata look ya berarti contohnya kayak she looks so stunning nah itu masuknya ke mental proses jadi apa ya mental proses itu kayak terlihat gitu smells taste nah kayak gitu lebih ke yang kita yang sebagai sensernya gitu pokoknya ada pelaku yang sebagai sensernya sementara kalau yang di behavioral itu bisa jadi kayak gini he looked at the view gitu tapi dia beneran sedang melihat kan tapi disitu dia gak ada physical movementnya gitu bukan maksudnya kalau she looks so stunning bukan berarti dia lagi ngeliat gitu kan tapi dia lagi menggambarkan nih bisa aja dia lagi menggambarkan ke orang-orang iya dia tuh kelihatan cakep banget tau tadi kayak gitu tapi bukan actually dia lagi melihat gitu beda sama behavioral proses yang he looked at the view itu dia emang lagi melihat gitu misalkan dia lagi banget pemandangannya kayak gitu oh berarti yang mental itu yang beneran ngerasain gitu ya kak iya jadi emang konteksnya senses gitu dia lagi sensing dengan panca indranya oh iya udah udah ngerti kak makasih kak oke iya sama-sama ada lagi yang mau bertanya mau nanya lagi kak masih iya boleh namanya tadi itu kan itu kan kalau yang bukan nanya si lebih cepatnya kayak klarifikasi kalau tadi kan yang look sama si itu yang look itu behavioral kalau si itu mental kognitif ya yang mental yang bawah senses five senses itu berarti sama kayak ini enggak kak apa tadi listening listen sama hear sama enggak modelannya iya berdua itu iya iya sama kayak gitu kalau listen sama hear itu dia sedang beneran lagi mendengarkan gitu kan tapi beda sama the music sounds so good nah itu masuknya ke mental gitu jadi dia bisa jadi dia enggak lagi actual mendengarkan tapi dia tahu nih musiknya oh musiknya kedengaran bagus sih kayak gitu tapi dia belum tentu dia sedang mendengarkan nah itu yang dimasuk sama mental jadi yang bener-bener kayak doing tapi enggak bergerak itu yang behavioral berarti yang listen iya itu behavioral berarti listen sama hear oke makasih kak iya sama-sama ada lagi yang mau dikonfirmasi mungkin tadi aku kecepatan ngejelasinnya Amik ini kita waktunya masih berapa minit lagi ini bisa lewat tuh kak kalau timnya bisa sampai jam 4 oh oke yaudah nih kita mau coba ini kali ya analyze ya boleh ya oke sudah kita ganti dulu nah udah kelihatan belum nih oke Excel ya udah kak oke nah ini kalimatnya atau kosesnya aku ambil dari diskors kalian sih dari teks kalian yang anak A kalau enggak salah ini Sambu Buahida anak A atau anak B 19 anak A anak A ya ini ada diskorsnya kalian kalau enggak salah oke nah ini kita coba ya close-nya yang pertama this integral neighborhood is where you can find virtually anything from a humble traditional shop to high-end designer boutiques nah kalau kita menganalisis close itu kita harus nentuin prosesnya dulu jadi gampang gitu langsung tahu nanti partisipannya udah pasti pasangannya gitu kan nah kira-kira apa nih Is di sini ada yang bisa bantu jawab Aska ya boleh kalau tadi apa udah sesuai yang tadi mungkin relational process ya relational yang woy boleh sambil lihat catatan kebapak ya kayak itu kan kok langsung bingung sih identifying kah iya identifying kalau yang attributing udah pasti dia pake kata kerja pake adjective yang attributive gitu ini karena partisipan ketuannya non-phrase jadi rada iya iya tricky ya jadinya nah kalau udah kayak gini pasti udah jelas kan tadi apa pasangannya kalau identifying identifying itu apa sih namanya ya Allah lupa eee no 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 wait wait token mungkin bantu ini oh iya benar token eee partisipan ketuannya value value oke nah oke kayak gini ya berarti nah terus mungkin kalian masih bingung juga ya kalau misalkan mau mecah close tuh kayak gimana ini kan bentuk value-nya itu masih close lagi juga kan you can find virtually anything gitu nah ini masih ada kata kerjanya lagi nih ada can find virtually nah makanya bisa dipecah lagi conjunctionnya adalah where nah coba kalau ini nih kira-kira ini proses apa nih kalau can find virtually bentar kak ini bisa material enggak ya gimana menurut cintia kira-kira apa soalnya find itu sebenarnya enggak sebenarnya bukan apa ya bisa bisa men eh bentar bisa antara mental atau behavioral juga tapi ini tuh kayak dikasih goal-nya gitu anything anything from humble sampai you think gitu iya iya benar-benar iya emang harus kayak gitu cara nganalisisnya jadi benar cintia ini tuh material proses dia ini kita tulis ya material nah terus kira-kira berarti you-nya apa eh actor iya actor berarti ini adalah goal-nya ya oke nah gitu kenapa ini enggak dipecah lagi karena setau aku kalau sama buahida buahida tuh maunya lengkap gitu misalkan kalian cuma nulis anything doang nih nanti disini anything what pasti digituin nanti sama buahida jadi harus lengkap konteksnya karena pasti kalau misalkan anything eh kalau misalkan from humble traditional itu diilangin nanti konteksnya jadi beda lagi gitu jadi kalian harus emang harus pinter-pinter juga sih nentuin harus pecahnya tuh dimana biar konteksnya enggak berubah gitu oke lanjut nih lagi apa nih is not relation process identifying ya benar well identifying ya jadi ini sama ya ini token ini eh kelewatan value oke nah terus ini masih bisa dipecah lagi kan surprising ada that disini makanya datenya kita jen conjunction nah kalau ini udah ketahuan lah ya eh ini ini salah nih mecahnya ini harusnya is dulu terus packed with bla 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 itu ini jadinya material gak apa-apa ya ini pada nangkepkan ya kalau kayak gini aja oke lanjut nah coba yang ini kira-kira ini apa ini ini atributif oh ya benar ya relational atributif ya jadi apa tuh partisipennya carrier kak carrier sama attribute attribute nah terus ini ada circumstances nih warna biru ada yang tau gak ini kira-kira circumstances apa matter iya benar karena ada kata-kata about ya mencet unmute laman ini nah gitu nah ini kalau ini gimana ada yang tau finally came the announcement material ya material ini berarti gue langsung ya nah yang ini relatif relatif jadinya relational identifying ya identifying ini berarti token value oke ini terakhir first to arrive at the restaurant ini circumstance ini kira-kira saya kemana ya benar temporal nah ini material material oke nah kalau suruh stance yang ini place special oke ini sekarang ya ini belum aku warnain coba ada yang mau coba gak kalau ini gimana warnain yang merah dulu deh yang merah yang mana verbnya kak berarti so so ya oke tinggal ngiatin urutan tabilnya seperti itu urun iya udah urut ya ini berarti hijau ya ai ini juga hijau nah yang ini biru biru ini udah jelas material ya kalau yang ini sekarang aku mau bahas yang ini she gave me a gorgeous smile ada yang tau gak? ini kayak yang gave-nya merah behavioral bukan ya behavioral soalnya kayak gorgeous smile-nya tuh orangenya gitu kayak tantrum itu kayak mirip gitu menurut aku terus minyak apa? oh minyak minyak apa ya? bisa bisa gold gak ya kak? minyak goldnya bisa gak sih? ada gold ada range sebenarnya gini sih kalau ini dia tetap material gave-nya ini karena happening kan jadi tetap masuk ke material terus minyak ini dia sebagai recipient nah goldnya yang done-nya itu apa yang dilakukan? a gorgeous smile kan? berarti dia smiling itu baru goldnya gitu nah ini kalian juga harus tahu sih biasanya ada nih yang kayak gini-gini kan kalau di tridiagram juga ada kan yang kayak gini jadi kayak non-phrase-nya ntar misah lagi gitu nah di functional grammar juga bisa yang ini namanya dia recipient sebagai penerima siapa aktornya? siapa yang ngasih? she she gitu nah gorgeous smile yang done-nya yang dilakukannya adalah goal-nya kayak gini gitu deh tapi biasanya kalau Bu Wahidah lebih simple sih analisisnya gak sampai yang kayak gini kalau dulu kan aku sama Bu Voka ya jadi aku sempat sama Bu Wahidah sempat sama Bu Voka juga karena Bu Wahidah kayaknya setiap matku disipin sama functional grammar gitu kan nah kalau sama Bu Voka itu nanti lebih kompleks lagi jadi kayak kita harus mecah lagi phrase-nya dulu baru ke masing-masing ini classification-nya dia tuh sebagai participant kah atau sebagai apakah gitu jadi sebenarnya teman-teman transitivity system ini dia cuman apa ya salah satu cara langkah pertama deh kalau bisa dibilang buat nyari konteks dari sebuah discourse gitu nah nanti ada lagi kelanjutannya ada models ada mood sampai akhirnya nanti tadi itu ada field planner sama mode nah itu baru ketahuan nanti eh konteks dari sebuah discourse-nya itu apa kayak gitu oke ya ini udah ya kita latihannya latihan gak tuh exercising oke deh ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan yaudah kalau gak ada aku cukupkan aja ya kalau gitu sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga teman-teman tadi menangkap ya maksudnya apa semoga membantu teman-teman juga buat nanti ngerjain finals jadi bermanfaat buat kita semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kan Asya terima kasih kan Asya terima kasih kan Asya terima kasih kan Asya bagi yang yang sudah menyempatkan waktunya sebagai pemerintah ide dining kali ini kita sesi dokumentasi ya kak buat teman-teman yang mau nyalain kameranya boleh banget atau buat kakak buat kakak yang nyalain kameranya oke satu dua tiga kembali lagi satu dua tiga oke terima kasih kak atas waktunya terima kasih juga buat kakak yang lain yang sudah mau ikut pada ini kali ini insyaallah saya cukupin sampai di sini tidak ada salah saya saya mengelapkan setelah besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih fida makasih kak nasya iya makasih ya makasih ya makasih semuanya makasih kita nasya oke ini aku izin lift ya iya iya makasih ya sekali lagi kak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati